Intro Ketua Kwartir Nasional Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso atau BUAS melantik Wakil KA Kuarnas dan Andalan Nasional Pergantian Antarwaktu Selain mengangkat Wakil KA Kuarnas, BUAS juga mengangkat Kepala Pusdiklat dan Badan Pertimbangan Pendidikan Pusdiklat Nas Masa Bakti 2018-2023 Dalam kesempatan itu, BUAS mengungkapkan pergantian dan penambahan kepengurusan baru merupakan bagian dari penyegaran untuk menjadikan Kuarnas lebih berdaya guna dan berhasil guna Ya artinya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, itu harus bekerja sesuai dengan tim Ya artinya bekerja untuk kepentingan pramuka, tidak keluar dari jalur relnya atau keluar dari programnya Itu sebenarnya, semua harus bekerja sama, jadi saling berkoordinasi Mantan Kepala BNN itu menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pengurus Kuarnas BUAS berharap, kepengurusan yang baru dapat menyukseskan agenda besar Kuarnas yakni Jambore Nasional 2022 dan Jambore Internasional 2023 Selain itu, ia mendorong para anggota pramuka agar dapat menunggu kembangkan semangat persaudaraan sikap toleransi dan menghargai keberagaman Andalah Nasional Komisi Kerjasama Luar Negeri Kuarnas sekaligus Wakapin Sakonas SBN Bidang Organisasi dan Hukum Rioberto Pranamulya Sidauruk mengatakan Trisatya dan dasar dharma pramuka harus menjadi panutan bagi setiap anggota pramuka Sehingga dengan memahami betul nilai-nilai dasar dharma Itu kita akan membangun sinergitas bersama dengan anggota-anggota pramuka lainnya di manapun kita berada Ia mendorong Saka dan Sako yang bernaung di bawah Kuarnas Supaya berperan aktif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 Sebagai bentuk bakti terhadap bangsa dan negara pada masa pandemi Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumallahu Khairah telah menonton